Intro Tahun 2022 merupakan tahun penuh dinamika dan tantangan dalam proses transformasi dan inovasi pos Indonesia. Dengan semangat damai natal, berbekal semangat ahlak, pasti semua hambatan dan rintangan mampu diatasi. Gunakan pos saja untuk mengirim paket natal kepada orang-orang terkasih, agar lebih bermakna dan memberi arti. POSPE dan layanan jasa keuangan terus berinovasi sehingga berbagai tugas bantuan sosial dari pemerintah dapat dilesaikan sesuai janji. Transformasi teknologi dan digitalisasi mendukung setiap perubahan di semua lini operasi dan bisnis. Dengan jangkauan layanan terluas, POS Indonesia senantiasa berkontribusi dalam membangun negeri. Menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Segenap, Direksi PT POS Indonesia mengucapkan Selamat datang dan tahun baru 2023.